Intro Assalamualaikum, welcome back to our kitchen Hai semua, apa kabar keluarga online ku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada Seperti yang kalian tahu, saat ini tuh aku sama Bang Dani lagi pengen banget nurunin berat badan nih teman-teman Nah makanya hari ini aku mau bikin resep salah satu makanan yang biasanya aku makan di saat kita lagi program diet Sebenernya bukan diet sih, kita tetap makan banyak, kita tetap kenyang ya Nah jadi ini tuh lebih ke makanan sehat aja, kayak kita kurangin minyak, kita gak makan gula Pokoknya yang sekiranya gak banyak lemak-lemak gitu teman-teman Nah kebetulan hari ini menu kita adalah kita mau bikin kayak baked portobello mushroom Dan bersamaan dengan baked ikan juga, jadi ini ikan kot Dan kita juga akan bikin sauteed spinach atau tumis bayam Tapi sebelum kita masak, kita mau langsung aja ke kebun Kita mau panen-panen dulu teman-teman, karena kita gak punya bayamnya di kulkas Jadi sebelum kita mulai masak, kita mau langsung aja yuk panen bayamnya Oke, jadi sekarang kita mau ambil sayurnya dulu Seperti biasa, sayur, sisa sayur yang kita punya di kebun itu cuma bayam doang Tapi kita gak pernah bosen makan bayam teman-teman Hari ini jauh lebih dingin daripada kemarin dan mendung Wuhh dingin Nih kan teman-teman ada yang komen tuh mbak, bikin video update buatin dong Gimana mau ada coy Ini masih gundul, masih botak Ini barusan aja mulai keluar daun-daunnya Jadi ini biasanya kan kalau buah tin itu kan panennya sekitar bulan-bulan Oktober Kalau gak salah Sekitar September-Oktober sih Jadi kalau bulan-bulan seperti ini tuh masih botak coy Kalian tau gak sih Tahun ini kita bener-bener nanem bawang bombay dan bawang merah banyak banget Ini kita habis nanem bayam lagi teman-teman Nih sebelah sini Lalu lagi Hah pokoknya banyak lah Tahun ini bener-bener kita tambah Tambahin sayuran-sayuran di kebun teman-teman Oke sekarang kita mau langsung aja ambil ini bayamnya Nih kalian lihat ya Jadi bayamnya tuh aduh mak Tuh bokongku Eh ini kan habis dicat ya Oke Ini habis dicat soalnya dicat ijo teman-teman Oke Sekarang kita mau langsung aja Panen ini sisa-sisa bayam Iya bayamnya tuh udah kayak Gak begitu bagus dari Kalau compare sama yang awal-awal itu gak begitu bagus Tapi itu oke ya Kita langsung aja panen Bismillahirrohmanirrohim Tuh Nih Kita ambilin yang Gak begitu bagus Ini guntingnya gak begitu bagus pak It's not so sharp Gak apa-apa Sini aja Gak usah Ini untuk bayam jenis perpetual chart ini memang kalau menurut aku rasanya enak banget sih Kayak lembut banget gitu loh teman-teman Mungkin kalian bisa coba ini ya Untuk nanam ini di Indonesia Kalau Area-area kalian rumah kalian itu agak dingin Pasti bisa tumbuh kok ini Gampang banget soalnya Tuh Ini udah kayak gak bisa Gak bisa sebesar yang awal-awal kita nanam itu loh teman-teman Tapi Ini tuh kayak Udah mulai Keluar lagi yang bagi-bagi tuh Ya semuanya udah tumbuh-tumbuh lagi Makanya kita ambilin yang besar-besar aja Yang kecil biar tambah ini Biar tambah gede Ini soalnya kalau gak kita ambilin nanti juga tambah tua Malah gak enak teman-teman Jadi mendingan kita ambil aja Ini kalian lihat ya Ini yang kecil-kecil yang barusan keluar itu banyak banget nih Semakin kita ambilin Semakin banyak tumbuh yang baru Tuh Lumayan Kita kesini ya Ini kalian lihat nih Sebelah sini lumayan banyak Tuh Guembel banget sebelah sini Meskipun gak terlalu yang Super-super bagus Kayak yang awal-awal kita panen itu Tapi oke lah Ini Kan lumayan Nanti kita pilihin aja ya teman-teman Yang gak begitu bagus ini Nanti kita pilih-pilih Tuh Lumayan Nah jadi kalau Jenis Biome chart perpetual ini Nah Biome chart itu Jenisnya ada banyak Ada Swiss chart Ada chart perpetual Pokoknya banyak lah teman-teman Nah kalau yang perpetual ini Adalah jenis Bayam yang Semakin kita Panen Semakin tumbuhnya itu Semakin banyak gitu loh teman-teman Jadinya gak yang langsung Tanam Habis itu langsung dipanen Langsung hilang itu Enggak Jadi semakin kita potongi Semakin tumbuhnya banyak gitu Oke Nah I Kan lumayan Udah Ini cukup gak Sedikit lagi ya Karena kan makannya banyak All right Oke Nah Ini terakhir ya teman-teman Tuh Oke Ini sudah banyak All right teman-teman Jadi ini berhubung Panenya sudah selesai Sekarang kita mau langsung aja Balik ke dapur Dan kita mau langsung aja Eksekusi bayam ini Bersama dengan kawan-kawannya Let's go Oke teman-teman Jadi sekarang kita sudah sampai di dapur Dan ini bayamnya sudah aku cuci dengan sangat bersih Ya Dan sekarang kita mau langsung aja masak Sebelum kita masak ikannya Sekarang kita mau masak jamurnya dulu Karena jamurnya ini lumayan memakan waktu ya teman-teman Ini sudah aku cuci bersih Terus habis itu aku tap-tap sama tisu Tisu yang agak tebel itu teman-teman Karena kan jamur ini sangat berair ya Jadi sekali lagi nih ya Kalau orang bule Jamur ini gak dicuci teman-teman Cuma cukup dibersihkan dengan Tisu yang udah dibasahi gitu Terus habis itu dibersih-bersihin gitu doang Udah gitu aja Tapi aku Kayak gak enak aja gitu Ini bagian dalamnya kita potong-potong dulu ya Bagian dalamnya gini Oke Dan disini aku sudah panaskan wajan Aku mau kasih sedikit aja minyak zaitun Karena kita kurangin minyak Jadi kita pakainya sangat sedikit teman-teman Tuh Ini udah lumayan panas Dan sekarang kita mau giniin dulu Ini kalian tau gak sih tujuannya Supaya sisa-sisa air Yang ada di jamur ini tuh kayak mengering gitu teman-teman Kayak gini Kasih sedikit merica Dan sedikit aja garam Oke Kita tunggu ini sampai Kira-kira airnya yang ada di dalam jamurnya ini Udah agak mengering Sambil nungguin jamurnya ready Sekarang kita mau bikin bahan olesannya dulu Disini aku punya bawang putih Jadi ini bawang putihnya aku parut Atau kalau enggak kalian bisa cacah Yang halus gitu aja juga oke Oke Jadi ini sudah selesai Tuh Lumayan banyak ya Ini aku pakai 2 siung Dan setelah itu Kita mau kasih sedikit aja minyak zaitun lagi Sedikit aja ya teman-teman Jadi biar Jamurnya nanti gak terlalu kering Dan kita kasih sedikit merica Sedikit aja garam Sedikit Italian herbs atau mixed herbs Kita aduk Nah ini kalau misalkan kalian mau kasih parutan keju parmesan juga boleh ya Cuma ini aku enggak pakai Karena aku nanti mau pakai Blue cheese Nih Jadi nanti blue cheesenya aku iris aja tipis-tipis gitu Tapi aku enggak mau pakai banyak Oke jadi ini udah selesai Nah kalian lihat ya Ini semua airnya tuh pada keluar teman-teman Tuh Semuanya keluar Jadi kita Menangguin dulu Kita balik kayak gini Nah oke Jadi airnya udah agak Menghilang sedikit teman-teman Karena nanti itu Akan tetap keluar air nanti teman-teman Jadi kalau terlalu banyak airnya malah gak enak Ini apinya aku matikan Dan setelah itu Kita mau kasih Sedikit bumbunya tadi Jadi kita oles-olesin kayak gini Nah ini biasanya aku kasih isian Isian yang kayak campur-campur gitu Cuman kali ini aku mau bikin yang berbeda teman-teman Nah jadi ini untuk kejunya Kalian bisa pakai keju mozzarella ya Cuman disini aku lagi enggak punya keju mozzarella Jadinya aku pakai blue cheese aja Nih Oke Jadi ini yang kejunya super banyak Punyanya papa Yang ini punyanya aku sama bang Daniel Yang kejunya enggak begitu banyak Oke jadi ini sudah selesai Dan sekarang kita mau panggang ini Selama kurang lebih 20 menit Jamurnya sudah di oven selama kurang lebih 5 menit Dan sekarang kita mau masak ikannya Nah untuk ikannya ini Kita hanya butuh waktu sekitar 12-13 menit Untuk memanggang ya Sekarang kita mau irisin ini Bawang putih dulu Nah jadi ini bawang putihnya sudah aku irisin Sangat tipis-tipis Kita cuman taruh kayak gini aja teman-teman Ini bahannya bener-bener sangat sederhana Sangat simple karena kita enggak pakai bahan-bahan yang terlalu banyak ya Nah dan sekarang kita mau kasih air jeruk lemon sedikit aja Untuk ngilangin amisnya Enggak usah banyak-banyak Oke Ini aku pakai sedikit mentega Yang giniin aja nih teman-teman Enggak usah banyak-banyak Bukan berarti kita enggak makan minyak atau lemak sama sekali ya Kita masih tetap pakai minyak Kita masih tetap pakai mentega juga Cuman kita pakainya enggak begitu banyak teman-teman Gimanapun juga tubuh kita tetap butuh lemak ya Nah ini biasanya menteganya aku pakai jauh lebih banyak teman-teman Cuman kali ini kita pakainya segini aja Oke setelah itu kita kasih merica Nah Oke Dan sedikit aja garam Ini enggak usah banyak-banyak garamnya Udah gitu aja Nih teman-teman cuman gini doang Dan ini akan kita panggang selama kurang lebih 12-13 menit Karena ikannya lumayan tebel nih teman-teman Oke Sekarang kita mau panggang dulu Ikan dan jamurnya sudah di oven Nanti matengnya bakal bersamaan Dan sekarang kita mau masak ini tumis bayam Aku tuh demen banget kalau masak masakan sehat Karena enggak terlalu ribet teman-teman Masaknya bumbunya cuman itu-itu aja Oke Kita mau geprek bawang putih dulu Nih Jadi Karena enggak banyak bumbu-bumbu yang aneh-aneh Kita agak banyakin bawang putihnya Biar lebih terasa enaknya aja sih Disini aku sudah panaskan wajan Aku mau kasih sedikit aja minyak Sedikit aja Udah Karena aku mau kasih sedikit mentega nanti Biar agak enak teman-teman Nih sambil nungguin ini panas Kita mau cacah bawang putih dulu Nah ini minyaknya sudah panas Sekarang aku mau kasih sedikit aja mentega Ini biasanya Aku kasih mentega agak banyak teman-teman Oke Kita masukkan bawang putih Kita tumis Tuh Jadi hampir Hampir enggak ada minyaknya Ini cuman sedikit banget minyaknya Setelah bawang putihnya layu seperti ini Sekarang kita masukkan Bayamnya Bayamnya Oke sekarang kita tutup dulu Oke jadi ini sudah layu Dan udah empuk nih teman-teman Sekarang kita mau kasih sedikit merica Dan sedikit aja garam Enggak usah banyak-banyak Karena kita ngurangin garam Oke Tumis-tumis sebentar Oke jadi ini sudah selesai Kita matikan apinya Gampang kan teman-teman Kalau misalkan kalian tanya Makanan sehat itu enak enggak sih Jujur aja nih ya Kalau untuk lidah-lidah kita yang orang Indonesia Enggak enak teman-teman Karena kan ya bumbunya cuman itu-itu aja Enggak ada minyaknya cuman sedikit aja Enggak pake gula Enggak pake apa Ya rasanya seperti itulah Tapi kalau udah terbiasa sih Enggak masalah Oke jadi ini sudah selesai Dan sekarang Kebetulan juga ikan dan jamurnya juga sudah selesai Dan sekarang kita mau angkat dulu Jadi ini dia Jamurnya sudah mateng Ikannya sudah mateng Sayurnya pun sudah mateng Dan sekarang kita mau langsung aja plating Kasih jusnya Tuh tetap harus di plating ya teman-teman Meskipun makanan sehat Tapi harus tetap terlihat Menggairahkan Biar makannya juga oke gitu Nah jadi ini sudah selesai Platingnya semuanya Teman-teman ini sudah oke Menurut aku Nah ini tuh cuman main course aja Nanti kita masih ada dessert Tapi dessertnya juga dessert sehat ya teman-teman Bukan dessert yang Yang full dengan gula itu Enggak Oke teman-teman Jadi ini berhubung kita mau makan bareng sama papa Jadi kita harus pamit undur diri dulu Semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Yang lagi kepengen Mengurangi berat badan Makan-makanan sehat Tapi kepengennya masih yang rasanya enak Kalian coba ini-ini ya Oke Jadi kita sudah dulu video kita kali ini Terima kasih banyak Buat kalian semua Yang sudah selalu setia Memenin kita Ngapa-ngapain online Kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya Thank you so much for watching See you next time Bye Hmm Enak Smells nice It does smell very nice Okay I'm going to go for a bit of the jamur dulu Jamur dulu Jamur dulu Wow Bismillahirmanirhem Hmm 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 Mantap banget sayang Mantap ya Little bit of the fish You can Hmm Wow Moist banget ya Very moist Look at that Lembut banget teman-teman Hmm Wow Keren You are very talented darling Thank you Hmm Mantap Hmm That's a berry Sayhead Mantap Dan super enak Weh Thank you sayang Oke jadi Bang Daniel suka teman-teman Dan sekarang Kita mau makan dulu Bareng sama Papa ya Oke Mari makan Pasti L Minh особенно En 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 La En 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 Terima kasih telah menonton!